Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pada kesempatan ini kami akan membuat video Berkaitannya dengan cara membuat hand sanitizer Dengan merupaknya virus COVID-19 Ini sudah merambah ke Indonesia Sehingga kebijakan pemerintah yang sekarang ini Itu kaitannya dengan kebersihan lingkungan Pada kesempatan ini di SMA Negeri 1 Kode Ini membuat hand sanitizer Dengan caranya sebagai berikut Rampuan yang kita gunakan Ini yang pertama alkohol, etanol Ini etanol Kemudian hidrogen peroksida Ini hidrogen peroksida Glycerol Ini glycerol Kemudian aquades Nah ini aquades Selanjutnya Bu Umi dan Bu Ani akan memperagakan bagaimana cara membuat hand sanitizer Silahkan kepada Bu Ani dan Bu Umi Alat yang kita butuhkan Baker glass Gelas ukur Ukurannya bermacam ini ada 3 ukuran Botol kacang Oke kita akan mulai Untuk yang pertama Sejumlah 800 ml etanol Kita tuangkan dulu Dalam gelas ukur Berukuran 1000 ml 800 ml Saya angkat ya Biar kenyata 800 ml Kurang sedikit Bu Kurang sedikit Bu Kemudian Ini kita ambil 33 ml Karena disini gak ada ukurannya 33 ml Susah Kurang Naik lagi Oke cukup Kita tuangkan disini Sehingga kita dapatkan Larutan etanol 833 ml Setelah itu Kita tambahkan 41,7 ml Hidrogen peroksida 41,7 ml Kira-kira segini ya Mendekati 42 ya Kita tuangkan Selanjutnya Kita tambahkan 14,5 ml Glycerol 14,5 ml Kita tuangkan Kita tuangkan Kita tuangkan Tambahkan dengan Aquades Hingga berukuran Sampai 1000 ml Kurang sedikit Kurang sedikit Terima kasih telah Kira-kira sepan Kurang sedikit Kira-kira sepan Bersih pak Setelah tercampur Larutan itu Kita masukkan Kedalam botol bersih Terima kasih Sudah terbentuk larutan Kita simpan Selama 72 jam Untuk memastikan Tidak ada kontaminasi Organisme dari wadah botol Setelah 72 jam Hands sanitizer siap dipakai Demikian tadi Bagaimana cara membuat Hands sanitizer yang Dilakukan oleh Guru SMA Negeri Satu Bodai Sekian barangkali Ada kata-kata yang kurang berkenan Mohon maaf sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.